Dalam perjalanannya 49 hari itu banyak yang menawarkan diri, kuasa hukum, kuasa ikin pengacara, menawarkan diri, membantu pegi. Iya, betul. Saya itu kerepotan banyak yang datang ke rumah, menawarkan diri, dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja. Oh ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan. Bahkan dari pihak Elsa Sarip juga pernah datang ke kantor saya, dari Razman juga berkali-kali menelpon saya, itu udah berapa kali, tiga kali mungkin. Cuma karena saya juga, ya nggak tau hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik. Tapi selama ini, Bu, ada nggak sih yang kontak untuk mengancam, menakut-nakuti? Udah lah, Bu, biarin aja Peggy misalnya, atau udah lah, Bu, jangan terlalu garang-garang gitu. Ada nggak yang berusaha mengintimidasi begitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada ya. Kekeluarga Peggy selama Peggy-nya ditahan? Nggak ada, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Karena selama Peggy ditahan, saya selalu mengawasi keluarganya Peggy, dan saya selalu mengamankan untuk selalu stay di rumah saya, biar kondisinya aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.